Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Guys, saya balik lagi bersama saya di game Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Guys, balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa Es guys ya Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas-bahas lagi game Captain Tsubasa Es Seperti biasa, tapi kali ini pembahasannya agak berbeda ya guys ya Karena banyak banget yang nanya sama gue bahwa Apa ya, urutan keeper yang menurut, ini menurut versi gue sendiri ya guys Gue bakalan ngejelasin ke kalian siapa yang lebih better Yang menurut gue bisa kalian naikin di level tier bawah gitu ya Maksudnya yang di awal-awal ketika kalian main gitu guys Jadi gue bakalan coba urutin dari bawah sampai ke paling tinggi guys ya Ini bukan tier list, tapi ini sesuai pendapat gue aja gitu ya Ya, kalau misalkan kalian mau ikut rekomendasi gue silahkan Kalau enggak juga enggak apa-apa Tapi disini gue bakalan ngejelasin sesuai pengalaman gue bermain di Captain Tsubasa Es ini guys ya Oke guys, tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini Aktifin notifikasinya guys ya Agar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru mengenai game Captain Tsubasa Es yang gue mainin gitu ya Dan juga kalian enggak bakalan ketinggalan informasi-informasi yang gue share ke kalian gitu ya Oke, disini gue bakalan coba gaca-gaca dulu ya Bentar nih Ini gue masih Apa ya Enggak terlalu ini guys Enggak terlalu Fokus banget mainin game ini gitu ya Cuman Yang jelas disini Dream League gue udah mulai ini guys Udah mulai Udah mulai deket-deket ini guys ya Ini masih seri-seri aja kok bisa seri ya Maksudnya kayak gimana anjir Oh ada sih konti Itu guys ya Tapi Kalau misalkan teman-teman yang penasaran gitu ya Rekomendasi keeper yang seperti apa Yang Yang Bakalan gue share Tapi Semua tergantung kalian gitu ya Kalau misalkan kalian Dan udah tanggung ngebuild up Ngebuild up keepernya It's okay Gapapa gitu guys ya Itu gak jadi masalah gitu Cuman yang terpenting Satu gitu ya Ragam taktiknya harus kalian cari dan kalian set gitu ya Lalu untuk di awal-awal ya Apalagi kalau untuk sekedar beresin story itu Udah Udah kebilang gampang lah guys ya Kayak gitu Kemudian Yang pertama ya Yang pertama yang Wajib Gimana ya Yang Menurut gue Yang sepengalaman gue gitu ya Gue mainin game Captain Tsubasa IS ini dari awal rilis Dan gue Paling pertama banget top up Untuk si Morisaki gitu ya Padahal Kalau waktu jamannya di Apa ya Waktu jamannya di Beta test gitu ya Morisaki itu ada di story guys Jadi gak ada di Top upnya gitu ya Cuman Gak tau kenapa Ketika rilis baru gitu ya Yang ada di Di top upnya itu Si Morisaki gitu ya Gue gak tau ya guys ya Tapi yang jelas Di perkembangannya itu Si Morisaki itu Dapet Bab Apa ya Penyesuaian dari segi Apa ya Dari segi Optimalisasi Penahan Nahan bolanya gitu guys ya Nah disini Nah ini Untuk fighting to shape nya itu Area penyelamatannya itu Udah pull semua Waktu itu gak kayak gini guys Ya ini yang pertama Fighting shape Kemudian Untuk All out of shape nya ini Dia bisa Bisa Nahan Pojok kiri sama pojok kanan Atas ya Jadi Dia bisa di tengah Cuman dia bakalan lemah banget Kalau misalkan Ketemu si Matsuyama ya Dia gak bakalan bisa nahan guys Dia bakalan 1x goal 1x goal gitu ya Kalau ketemu Matsuyama Nah Kemudian Gak ada lagi yang Yang Apa ya Batasan wilayah yang Bisa gue Share ke kalian Tapi yang jelas Pengalaman gue Morisaki itu Gue rasa Kurang banget guys Kurang banget Dari segi Apa namanya Dari segi Apa sih dibilangnya itu Performanya guys Jadi performanya itu Bener-bener kurang banget Itu guys ya Dan Disini Nanti gue bakalan coba tes Yang Morisaki Dengan Apa namanya Nah dengan Taktik yang full ya Gue bakalan coba nanti guys Jadi gue bakalan cobain Nanti Satu-satu Tapi gue bakalan jelasin dulu Satu-satu Kenapa gue bilang Morisaki itu Dia ada di Tier paling bawah Gitu ya Tier paling bawah Karena Optimalnya itu Dia bener-bener Kayak yang Apa ya Keunggulannya itu Dia hanya di Apa sih dibilangnya itu Di prediksinya aja gitu guys Di prediksi guys Nih Jadi level 10 nya itu Si Morisaki itu Bonus penyelamatan Sama prediksinya itu Meningkat gitu Jadi kalau misalkan Kalian pengen GG si Morisakinya itu Kalian harus Mentokin penyelamatan Sama prediksinya gitu guys Mentokin penyelamatan Sama prediksinya Disini startnya Kalian naikin penyelamatan Sama prediksinya Biar lebih GG lagi Si Morisakinya gitu ya Ya antara 3 ini lah ya Penyelamatan Prediksi tenacity Kalian up gitu ya Itu udah pasti Morisakinya Minimal bisa Nahan 2 kali tendangan lah ya Nggak Nggak nyampe Kalau 3 kali guys Biasanya 2 kali Mentok udah gitu Kemudian untuk Set ininya Tetap stamina ya Stamina sama Penambahan stamina Tetap harus itu guys ya Nggak boleh yang lain-lain Jadi Setnya itu tetap Harus penambahan stamina Atau nggak Peningkatan pemulihan stamina Karena Dia bakal digempur Habis-habisan gitu ya Kalau misalkan Udah di tier Lumayan Intermediate gitu ya Di tengah-tengah gitu Di tengah-tengah Jadi kayak gitu Nah untuk menurut gue Si Morisaki tuh Ada di tier bawah Dan untuk yang Setelah Morisaki Tentu ada si Gendut guys Si Gendut ini Bisa dibilang Opsi gue Ketika gue Emang udah kesel banget Sama si Morisaki Dan Gue rasa Tai Chi Nakanishi ini Bisa jadi pilihan terbaik kalian Kalau misalkan Kalian belum punya Keeper yang bagus guys ya Belum punya Keeper yang bagus Dan belum punya Keeper yang Ibaratnya Bisa nahan tendangan-tendangan Yang di tier Menengah gitu ya Yang penting Kalian set Sebisa mungkin Apa namanya Kalian bisa set Sebisa mungkin Ragam taktiknya ya Karena kalau misalkan Ragam taktiknya Masih cupu Ya tetap aja Kalian bakalan Cepet kebobolan gitu ya Gak bakal bisa cepet Nahan Bola Tapi minimal Apa yang kalian Mainin tuh Ya yang terpenting Keeper itu Gimana pemain kalian Di tengah lapangan gitu ya Kalau misalkan Pemain tengah kalian Kuat gitu ya Otomatis Keeper juga gak bakalan Terlalu banyak Mungut bola gitu guys Kayak gitu Jadi kalian perkuat aja Salah satunya gitu ya Mau itu Pemain kalian Mau itu Keeper kalian Yang diperkuat gitu Tapi yang Gue saranin ke kalian Tuh naikin dulu Pemain yang ada Di defender Sama di midfielder gitu ya Ya Sebisa mungkin gitu ya Sebisa mungkin Naikin dulu Pemain itu dulu Agar bisa nahan gitu ya Dan kalaupun Misalkan Si Keepernya ini Masih cupu Gitu ya Kalau misalkan Backnya kuat Dia bakalan ketolong juga Gitu guys Seperti itu Ya Jadi kayak gitu Kemudian untuk yang kedua Ya untuk yang Ketiga Ke atas Itu si Wakashimatsu guys Cuman Wakashimatsu ini Dia ada di Fragment guys ya Jadi Agak sulit Buat didapetin gitu ya Ibaratnya Kalau bisa dibilang langkah Ya langkah lah ya Langkah Langkah dan agak susah gitu ya Sekarang tuh udah jarang Rirannya gitu Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Gue bisa saranin Setelah Morisa Setelah si Nakanishi itu siapa Gue bisa saranin Ken Wakashimatsu gitu ya Dia ada di tier Ketiga Dari bawah gitu ya Ketiga dari bawah Jadi yang pertama Dari bawah itu Morisaki Kemudian yang kedua itu Si Nakanishi Ketiga si Wakashimatsu gitu ya Karena kenapa Gue bilang kayak gitu Ini Ken ini Bagus banget Buat nahan SOS guys Buat nahan SOS Seperti Siapa tuh Sano gitu ya Kemudian Siapa lagi Si Tachibana Kamu bisa lihat sendiri Untuk Untuk area Optimalnya itu Area penyelamatannya itu Dia ada di tengah-tengah Kemudian Wakadoryu Handshopnya Juga pull Dan Wakadoryu Crash chainnya itu Nggak ada wilayah Nah ini Kalian bisa lihat sendiri Special skillnya ini Ada di kiri Kiri pull Sama kiri Kiri kanan Tapi pull Ketengah gitu ya Eh apa Ke bawah gitu Dan Dia ini Lemah terhadap Si Wakashimatsu Lemah terhadap Si Matsuyama guys ya Dia itu Bener-bener Nggak bisa nahan Tendangan Matsuyama Sama sekali Karena Area bawahnya ini Dia nggak ada guys ya Area bawahnya ini Kurang ya Jadi Dia itu selalu Kalah di area Tengahnya ini guys Area optimalisasi Yang tengahnya ini Gitu Nah gitu ya Jadi Kalau Wakashimatsu Dia lemahnya Di tendangan-tendangan Bawah ya Tendangan-tendangan Tendangan-tendangan Ground ya Bawah gitu ya Maksudnya Yang Mepet ke tanah Gitu lah Kayak tendangan Si Matsuyama gitu guys Oke Untuk yang Berikutnya itu Karena gue Belum punya Si Genjo Jadi Bisa dibilang Untuk yang selanjutnya itu Si Genjo Wakabayashi guys Genjo Wakabayashi itu Bisa dibilang Dia Bisa nahan Tendangan High ground High ground Defender ya High ground Forward ya Karena untuk Akurat predictionnya itu Dia are penyelamatannya Pool Kemudian Glorious catchnya itu Pool Dan Areal defensenya ini Untuk bola-bola atas ya Jadi Dia bener-bener bisa Diandelin banget gitu guys Cuma Dia itu Apa ya Gak ada area optimalisasi Seperti si Jino gitu ya Area optimalisasi Yang memang bener-bener Kuat banget Strong banget gitu guys Nah itu dia gak punya guys ya Dia lebih ke Area jangkauan aja gitu ya Area jangkauan Yang bisa Dia dapet gitu ya Dan disini Memang bener-bener Semuanya gitu ya Nah disini gue Nge-rekomendasiin ke kalian Kalau misalkan Kalian gak punya Jino Kalian naikin Genjo gitu ya Kalau misalkan Gapunya Genjo Terus kalian punya Wakashimatsu Kalian naikin Wakashimatsu Kalau misalkan Kalian gak punya Wakashimatsu Kalian naikin Nakanishi Kayak gitu ya Tapi tetep ya Sekali lagi Yang paling Oke dari semua keeper ya Yaitu Jino Hernandez guys Udah gak No debat guys ya Kalau Jino Hernandez tuh Bener-bener No debat banget Dia level A aja Bener-bener Ngeri banget guys Udah gak bisa Di apa-apain gitu ya Dia itu bisa Nantendangan Sampai 3 kali 4 kali gitu ya Walaupun dia baru A gitu Apalagi kalau misalkan Jino gue ini Udah bener-bener Ngeri gitu ya Udah bener-bener Max Skill gitu ya Disini Jino ini Dia focus catchnya itu Max gitu ya Semua Kemudian Super defensenya ini Ada area optimalisasi gitu Kalau misalkan Bola tendangannya Mengarah ke area optimalisasi Dia bakalan Strong banget gitu ya Dia bakalan Kuat banget Dia bakalan bener-bener Strong Gak bakalan Mudah Berkurang gitu ya Dan Yang lebih enaknya lagi ya Si Super defensenya ini Nah Kamu bisa sendiri ya Kalau level 8 ya Bonus penyelamatan Prediksi meningkat Hingga 230% Bonus tenacity Meningkat hingga 150% Saat membawa 1 3 5 Lapis Tekad Bulat 60 90 150 Stamina Dipulihkan Jadi kalau misalkan Bolanya itu mengarah Ke area Optimalnya Si Jino Hernandez Dia itu bakalan Nge-regen stamina Juga gitu guys ya Kayak gitu Dan disini Untuk Focus catchnya sendiri Ya Ini gue bakalan Ngebahas secara detail Si Jino nya aja Karena untuk yang lain-lainnya itu Gue rasa kalian bisa Baca sendiri gitu ya Kayak gimana-gimana Cuman yang Gue Tear list itu Dari Dari bawah Sampai atas Yang paling oke itu Tetap Jino ya Belum ada gantinya guys Disini Level 8 nya itu Bonus penyelamatan Sama prediksi Meningkat hingga 210% Jadi dia bener-bener Ditunjang sama Taktik penyelamatan Sama prediksi Ya Sama tenacity gitu ya Kalau Level 8 nya ini Udah 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 mentok gitu ya Kalian bener-bener Bakal diuntungin banget Karena Level 8 nya ini Bisa menurunkan Rebut posisi Menembak sebesar 60% dalam 10 detik Ya ini tuh Focus Catch gitu Sedangkan untuk Super Defense Penyelamatannya itu Untuk yang level 8 nya Seperti tadi Memulihkan stamina Dan disini Untuk pasifnya Yang terakhir Ya Pasif Pasif Jino ini Kalau misalkan level 5 Saat membawa 5 lapis Tekad bulat Segera pulihkan 100 stamina Jadi Dia tuh bener-bener Apa ya Pull stamina Jadi makanya Gue saranin Kalian harus Pake Build Tactic Stamina Yang ada Staminanya Intinya Kayak gitu Kemudian Untuk Yang ke Berikutnya Untuk Tinju Waspada Disini Tenacity nya itu Meningkat 450 Setelah serangan Berhasil Setelah serang Berhasil Akan merebut 3 lapis Daya tangga Pelawan Saat bermain Dalam pertandingan Lompatan rekan Back Meningkat 240% Selain Tenacity nya Meningkat Dia juga Bakalan Apa namanya Lompatan rekannya Itu Meningkat 240% Dan disini Yang terakhir Yaitu Grand Blockade Blokade Special skill Penyelamatan spesial Disini Untuk level 8 nya Sendiri Kalau misalkan Kalian mentok Si Jino Bonus penyelamatan Prediksi meningkat Hingga 260% Bonus tenacity Meningkat Hingga 150% Saat menggunakan Grand Blockade Akan mendapatkan Satu lapis Tekad bulat Jadi Dia itu Bener-bener Ngebug penyelamatan Sama prediksi Jadi wajib Kalian mentokin Penyelamatan Sama prediksinya Dengan catatan Staminanya Juga harus Ditunjang Disini Kalian bisa lihat Sendiri Gue ada stamina Kemudian disini Juga ada stamina Disini juga Ada stamina Jadi wajib Ada stamina Nah disini Nanti gue bakalan Coba ganti Apa namanya Salah satu Disini gue bakalan Ganti salah satu Yang operan panjang Ini Atau misalkan Yang block Ini gue bakalan Ganti salah satunya Pakai penyelamatan Atau prediksi Jadi biar Gampang Nanti ketika Di up Itu bakalan Salah satunya Ganti Cuma karena disini Udah level 12 Gue gak bakalan bisa Gak bakalan bisa Paling mentoknya Itu bakalan sedikit Paling sekitar 300 300 poin 300an Kayak gitu Jadi Kayak gitu guys Untuk keeper Keeper yang Menurut gue Bagus Yang bisa kalian naikin Yang pertama Kalau misalkan kalian Gak ada Ada banget Di awal Gak ada keeper Gak ada keeper Yang bisa kalian Andelin Kalian bisa pakai Morisaki Dengan top up Yang kedua Kalian beresin dulu Storynya Terus kalian Dapetin dulu Si Si Nakanishi Baru kalian build up Si Nakanishi Kemudian Untuk yang berikutnya Kalau misalkan kalian Udah dapetin Si Wakashimatsu Udah dapetin Genjo Lebih baik kalian Up mereka dulu Karena Gue juga gak tau Apakah Gino Hernandez Itu bakalan Ada rerun lagi Atau enggak Yang jelas Kalian kumpulin Gold tiketnya Nanti Kalau misalkan Ada rerun lagi Kalian gacha Dulu si Gino Hernandez Karena gue gak tau Untuk banner selanjutnya Itu bakalan Hadir apa lagi Apakah rerun lagi Pemain Atau gimana Gue gak tau Masih belum ada Gambaran Tapi kalau misalkan Udah ada informasi Gue bakalan Inpoint ke kalian Biar kalian juga bisa Apa ya Biar kalian juga bisa Ngumpulin dulu Oke guys Mungkin itu aja Yang bisa gue jelasin ke kalian Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, subscribe Channel ini Aktifin notifikasinya Dan thanks for watching See you in the next video Bye bye Terima kasih buat kalian yang udah nonton Tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe channel ini ya guys Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.